Halo, kita lanjut part 2 bagi yang baru bergabung boleh ditonton dulu satu-satunya untuk saham DMMX, Unilever Pegas, ESA dan Kino. Sekarang kita masuk ke part 2 untuk saham Mika Mika hari ini menguat 2,26% ini salah satu saham yang pergerakannya tidak terlalu ekstremnya, maksudnya kenaikannya memang tidak signifikan tiap harinya, mungkin 2%, 2%, atau 4% paling tinggi mungkin di 7% ini termasuk saham yang volatilitasnya tidak terlalu tinggi bisa dikatakan rendah tapi ini sudah pada posisi hari ini ini menunjukkan penguatan dan menarik untuk diperhatikan kenapa? kembali lagi kalau saham ini berhasil tembus area 2,840 jadi teman-teman boleh perhatikan kalau dia bisa tembus kemungkinan terlihat panjang kalau di atas 2,40 ya dia bisa tembus 2,840 sorry 2,820 ini bagus akan bagus banget seperti itu nah dia naik tapi sayangnya hari ini dia close masih di bawah height sebelumnya jadi besok kalau boleh spec buy di atas close hari ini di 2,720 dengan catatan jangan full dulu kalau dia berhasil breakout 2,760 boleh masuk full mau taking profit seperti 2,820 juga boleh tapi kalau nanti sampai closing penutupan pasar hari jumat atau minggu depan atau dia berhasil melewati 2,820 ini akan sangat bagus sekali kemungkinan besar dia akan rally panjang tapi ini bisa diperhatikan lama sekarang dia sideways dia rentang harga 2,200 naik lagi ke 2,400 dia turun breakout turun lagi di area harga itu nah kemarin di 6 April berhasil breakout lagi ternyata terus seleksi nah sekarang apakah dia akan lanjut ke atas atau kembali lagi ke bawah kita cuma bisa antisipasi kalau misalkan besok turun turun kita lihat kalau penurunannya itu dia melewati 2,650 kita tunggu dulu bisa jadi kejadiannya seperti ini dia turun nanti closenya di 2,650 dia turun nanti closenya di atas 2,650 kayak ini pagi sempat turun dulu terus akhirnya dia naik berarti kan sudah beberapa kali saham ini tes area support 2,650 berhasil naik berhasil naik nah kalau besok kejadian dia bisa ngelewatin 2,760 terus bisa ngelewatin 2,820 ini akan bagus banget jadi boleh diperhatikan buat saham Mika ini mungkin buat jangka panjang mungkin juga bisa buat untuk kalau dia berhasil breakout 2,820 ini kita bisa untuk trend jangka panjang bisa hold ya berikutnya saham keras nah ini krakatostil juga udah lama nih turun 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 kemarin saya sudah sempat sampaikan dia berhasil breakout MA50 tapi hari ini turun gak jadi naik sempat naik sempat melewati hike kemarin sempat lewat 82 tapi dia turun gak kuat naik nah tetapi ketika saya lihat di order book ini di di bawah closing dia di 736 di hardguard di bawah 3736 itu udah banyak antrian ya maksudnya banyak slot besar untuk tahan dia supaya gak turun terus gimana yang belum punya kalau misalkan dia besok turun lagi pastikan tidak melewati 372 ini salah satu support yang paling kuatnya sekarang kalau dia tembus 372 punya boleh keluar dulu dalam artian dia tembus 372 sampai dengan closing karena kita gak tau apakah dia lanjut terus turun atau cuma turun sebentar terus dinaik lagi kita lihat pada waktu closingnya tapi sekiranya oh kembali lagi kita lihat di order booknya kalau misalkan di harga-harga di bawah supportnya tipis gak ada yang ngantri ya sebaiknya selesaikan aja jangan ditahan sebabnya ini kita ambil ambil dari bawah misalkan besok nih dia malah menguat atau dia sempat turun dulu menyentuh 372 terus dia naik ke atas pastikan dia bisa break out dan bertahan di atasnya 386 kalau dia bisa bertahan di atas 386 potensi ke 416 ini masih ada ini sebagai target pertama nanti kalau dia bisa tembus lagi dan bertahan di 1416 targetnya 466 seperti kondisi disini nih dia turun ternyata besoknya naik sampai menyetur target 416 yang tuh gak bisa bertahan di atasnya dia turun nah besok juga begitu misalkan terjadi lagi di kondisi yang seperti ini di kondisi ini ya nah kalau terjadi lagi kondisi seperti ini dia kena target di 416 tapi tidak bisa tidak bisa break out atau tidak bisa bertahan dia malah turun boleh taking profit dulu bagi yang udah punya bagi yang udah masuk mungkin tadi pagi naik wah bagus nih kuat nih ambil di harga di atasnya dia nih mungkin tadi pagi ada yang sempat ambil atas 382 misalkan di 384 ada yang masuk atau di 386 ada yang masuk tiba-tiba sore masih boleh masih bisa di hold kalau misalkan kondisinya terjadi seperti ini dia kena terus dia turun lagi lebih profit taking dulu tapi kalau misalkan sampai dengan sore hari sampai closing dia bertahan di atas 416 itu target berikutnya berapa ya berikutnya di 466 508 dimana mungkin bisa naik terus kotas mungkin lah karena dia juga punya pernah menjadi salah satu saham fenomenal juga naiknya lihat gini naik gak kuat disini dicoba lagi tembus price yang disini harga tertinggi tembus close di atasnya nah disini dia sideways dulu tembus lagi terus jauh dari harga 188 sampai 700 luar biasa kan nah ini juga disini kita bisa perhatikan kalau dia berhasil tembus 416 terus kita bisa kita pantau bareng-bareng oke ini menarik untuk krakat hostil jadi buat yang belum punya gimana tunggu besok kalau misalkan dia turun lagi pastikan dia bertahan di atas 372 boleh masuk boleh tapi jangan banyak-banyak 20 atau 30% nanti di hari senennya dia bisa melewati hike yang di hari Jumat boleh tambah full power misalkan dia anggap naik oh koreksi lagi terus tes 372 tembusnya kalau 372 jangan tembus dia naik naik tapi kalau misalkan tembus ya ke bawah bisa bisa tembus lagi ya bisa kita gak ada yang tahu karena kan yang tahan harga kiri kan bisa bandar bisa bisa siapa aja ada gak yang mau nambungin harganya harga bawah kayak gitu oke masuk ke saham yang berikutnya yaitu MLIA nah ini salah satu yang menarik dia berhasil breakout hari ini mungkin yang rally iya bisa dilihat breakout lanjut breakout lanjut rentang harga ini dia bisa ngelewatin ditembus sama potensinya berapa kita lihat aja oh ternyata potensinya dia ini dia udah membentuk ATH saham MLIA ini ketinggian gak harganya kita gak ada yang tahu harga itu ketinggian atau enggak sampai sampai dibilang ketinggian kerendahan kita gak ada yang tahu gitu masuk misalkan anda dapat di harga ini dia bisa terus mungkin bisa sampai 10 ribu atau berapa kita gak ada yang tahu yang kita cuma bisa misalkan harganya dia berhasil breakout breakout ya nih misalkan disini 2650 dia berhasil breakout dan bertahan di atas ini bagus banget gitu terus ini kalau misalkan besok malah gak jadi naik malah turun ya kita lihat dia turunnya sampai dimana misalkan ini bisa jadi support ini bisa jadi support area ini bisa jadi support atau bisa pakai ini juga harga terakhir ini masih bisa dijadikan support untuk beberapa saat apakah di balik lagi kalau misalkan dia balik ke area ini lagi ke harga ini lagi baiknya jual dulu tapi jangan dengan catatan di harga close ya bukan tiba-tiba dia breakout misalkan pagi-pagi dia breakout ke bawah langsung kita jual jatuhnya kayak panic sale jangan tungguin dulu aja misalkan dia atau sambil dilihat di order order booknya aja ya mungkin masing-masing orang beda-beda tapi kalau saya sarankan boleh dilihat dulu di order booknya kira-kira masih ada yang tahan gak nih kalau gak ada yang tahan ya keluar tapi oh masih ada yang tahan nih kemungkinan masih bisa naik boleh jadi dilihat aja di kolom kalau misalkan di harga-harga support itu gak ada yang tahan ya boleh hati-hati tapi misalkan besok dia langsung lanjut ambil posisinya dimana diambil posisi boleh di atas close-nya hari ini misalkan close hari ini kan di harga 2.690 ambil dulu 20% atau 40% 20% misalkan naik terus dia berhasil breakout disini dia bisa melewati 2.780 boleh masuk full seperti itu ini menarik sekali makeup jadi besok coba kita lihat barang-barang apakah lanjut lagi atau akan koreksi kita lihat aja ini juga bisa dijadikan support sebetulnya low ini yang dia hari ini bisa dijadikan support 2560 oke masuk ke saham berikut itu temas nah ini temas juga udah hampir-hampir nih ya bisa diperhatikan ya dia tembus dia lanjut dia tembus lagi harga yang di area harga ini tembus make terus disini dikoreksi tembus gagal tembus nah dia mencoba menembus lagi nih kalau baiknya kalau saran saya untuk saham temas ini kita tunggu aja sekalian di atas 2.480 sorry kalau untuk temas tunggu aja dia bisa gak di harga 2.490 kalau dia bisa bertahan sampai penutupan di 2.490 boleh masuk berarti dia sudah udah breakout area nya area harga dia area ini harga ini dia berhasil menembus kalau dia bisa tembus ke atas masuk gitu ya stop loss nya dimana kalau ini stop loss nya boleh sudah 3 hari ini bisa dijadikan stop loss mungkin diantara kita udah ada yang masuk di resist 19.30 dia juga memperhatikan naik turun disini dicoba retest terus retest terus ternyata disini breakout out kuat terus ada yang ambil juga di area ini ada yang beli misalkan diambil terus di harga 19.30 jadi dijadikan trailing stop kalau yang baru masuk disini ya boleh trailing stop nya disini naikkan masuk masuk ke saham berikutnya saham agi agi juga kemarin sudah saya sampaikan dia berhasil rebound di area sempat turun dulu terus dia naik di 17.10 kembali terus berhasil breakout closing di atas 18.85 dia closing di atas 18.85 hari ini dia menguat lagi posisinya dia bisa breakout 18.95 targetnya di berapa targetnya di 2100 jadi kalau dia masuk pastikan dia besok bisa breakout harga 19.55 kalau dia turun dulu pastikan dia tidak tembus harga ini pasti tidak tembus 18.80 kalau dia tembus 18.80 tungguin aja dulu tembus gak nih di MA50 nya di 18.45 tembus gak misalnya dia tembus 18.80 ketika dia tembus 18.80 di area MA50 nya ditembus juga gak kalau misalnya kita tungguin lagi di 17.10 tapi kalau misalkan dia turun besok menyentuh 18.80 terus dia naik lagi boleh spekulatif ambil cicil dulu sedikit nanti kalau dia bisa breakout 19.55 boleh masuk full target gak sejauh-jauh di 2100 aja udah bagus kalau misalkan dia bisa ngelewatin 2100 dipertahan di atas 2100 berarti next target nya 24.50 kayak gitu kayak ini di area support udah banyak yang nungguin turun 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 banyak yang nungguin beli ternyata capai target nya dia turun akhirnya kayak gitu oke mungkin mungkin itu dulu di video part 2 nanti lanjut lagi di part 3 part 4 dan part 5 stay tune terus